Intro Oke baik teman-teman setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing UKM di bidang keagamaan Selanjutnya kita akan fokus kepada UKM yang bergerak di bidang khusus Telah bersama saya narasumber yang sangat luar biasa Ada mbak-mbak dan juga mas-mas yang sangat ganteng dan cantik Oke bagaimana kabarnya hari ini? Ini saya menggilnya kakak atau mbak atau mas nih enaknya? Kakak aja ya biar lebih enak ya Oke baik kakak yang sangat luar biasa Mungkin ada sebab upatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Untuk itu mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian, asal, dan juga jurusan Serta jabatan di UKMnya itu seperti apa Mungkin bisa dimulai dari mas yang kakak yang lebih ujung Halo selamat sore Sobat Unisma Perkenalkan saya Mohd Garni Muzaki Saya adalah Ketua Umum UKM Kospotoparit Mahasiswa Duta Kabus Unisma Periode tahun 2024 Salam kenal semua Halo teman-teman selamat sore Perkenalkan nama saya Denny Dwi Mulyo Saya selaku Ketua UKM dari UKM Kerausahaan Golden Brander Unisma Saya dari jurusan Pertanian Agribusiness Salam kenal teman-teman semua Halo selamat sore Sobat Mabah Unisma Perkenalkan sama nama saya adalah Muhammad Faisal Jandra Surianto biasa dimanggil Faisal Saya berasal dari Malang Fakultasnya Fakultas Hukum Saya adalah Ketua dari UKM Koperasi Mahasiswa Ilham Ramadan Unisma Selamat kenal Baik, halo teman-teman Sobat Unisma Perkenalkan saya Isma dari UKM Panorama Fotografi Di sini saya sebagai Ketua Panorama Fotografi 2024 Jurusan saya yaitu administrasi bisnis Dari Fakultas Ilmu Administrasi Salam kenal semua Oke, salam kenal semuanya Mungkin sudah pada kenali ya Kakak-kakak yang ada di sini Boleh langsung di-search Instagramnya Boleh langsung follow Atau mungkin yang langsung chat Langsung aja ya di-check di Instagramnya Oke, baik Tadi sudah disampaikan Sudah perkenalan dari kakak-kakak yang sangat luar biasa di sini Dan kayaknya saya ini gemeteran di sini Karena semua ketua umum di sini ya Semua ketua umum Oke, tadi sudah dijelaskan tentang pribadi masing-masing Perkenalan Selanjutnya kita akan mendengarkan nih Penjelasan dari masing-masing UKM yang Digeluti oleh masing-masing ketua umum ya Apa UKM-nya, kemudian kegiatannya Dan apa sih yang dimiliki oleh UKM tersebut Boleh langsung dijelaskan kepada teman-temannya dari rumah Nah jadi teman-teman Saya adalah ketua umum UKM protokoler mahasiswa Yang dimana UKM ini bergerak di bidang Di tiga bidang Yang ini adalah bidang keprotokoleran Keumasan dan kedutaan Yang telah berkontribusi dalam berbagai acara di UNISMA Tentunya sebagai seorang protokoler Maupun seorang penerima tamu Dan juga sebagai duta kampus UNISMA Saya juga atau kami Kami juga adalah salah satu Representatif dari UNISMA Yang bisa memperjuangkan atau seringkali berlomba Di luar kampus Terutama di lomba-lomba kedutaan Maupun di lomba-lomba MC Lalu untuk kegiatannya sendiri Dari UKM protokoler ini Yang pertama adalah Tentunya beberapa workshop Tiga nasional ataupun tiga regional Contohnya adalah Nasional Taksu Feris Yang dimana bulan depan akan kita laksanakan Adalah salah satu pergabunggulan Dari UKM protokoler mahasiswa Dan juga tentunya Ada beberapa prestasi Maupun beberapa kegiatan Yang telah kita torekan Salah satunya adalah Kemarin pada tahun 2024 Yang dimana kami Berhasil mengundang Salah satu putri Indonesia lingkungan Tahun 2023 Yang ini adalah Putri Yasinta Yang juga telah meraih prestasi Di tingkat nasional Jadi sebagai Miss Supernasional Indonesia Itu memiliki salah satu Capai terbesar kami Di tahun ini Yang kami undang sebagai juri Pada Grand Final Dari kampus UNISMA Tahun 2024 Dan juga Selain beberapa acara Tentunya kita juga Menimbulkan atau Memunculkan sebuah Akara inovasi Yang pertama adalah Batik UKM Dan yang tentunya Yang kedua Per tahun ini kita launching Yang ini adalah Official Song and Dance Dari Tertang Luar biasa sekali ya Mungkin Sudah dapat diterka-terka nih Buat teman-teman Mahasiswa baru Terutama ketika Anda ingin menjadi Representasi baik Batik dari kampus Sehingga Sehingga bisa menenamkan Atau lebih merepresentasikan Bahwa kami sebagai Duta kampus UNISMA Adalah salah satu Representatif yang memiliki Nilai-nilai aswaja Dari UNISMA tersebut Oke Mungkin teman-teman Maka nanti Kalau hadir di Kampus UNISMA Disambut oleh Duta-duta kami Dengan baju batik UKM Nah tuh Sudah ditungguin nih Mau disambut nih Jadi buat teman-teman Langsung aja ya Nanti ya Oke Setelah tadi kita Dari UKM Kita langsung move Mungkin Dari yang ujung sebelah kanan Kita move ke ujung sebelah kiri nih Dari mbak-mbak yang cantik nih Mungkin boleh mbak ya Oke Baik Makasih mas Jadi Kalau dari UKM Panorama sendiri Itu bergerak di Berapa bidang Di antaranya Videografi Fotografi Dan juga editing Nah disini teman-teman Yang mungkin Menonton video ini Ini adalah hasil garapan Dari teman-teman UKM Panorama Dari kameramen Hingga editingnya Kemudian Program punggulan Kami yaitu Tiap tahun kami Mengadakan pameran Pameran itu Dilaksanakan Setahun sekali Dan untuk gelar karya Juga setahun sekali Jadi Kita itu ada dua kali Pameran Tapi satunya itu Sebagai gelar karya aja Nah bedanya pameran Dan gelar karya Di UKM Panorama Fotografi Itu Dari segi penatanya Kalau Pameran Itu kita ada Serasehannya Jadi Nantinya Para pengkarya itu Bisa mempresentasikan Karya-karya mereka Kalau untuk gelar karya sendiri Itu cuma pameran aja Jadi gak ada Gak ada presentasi karyanya Baik Terus program Unggulan kami itu Juga Tahun ini Kita mengadakan podcast Yang juga berkolaborasi Dengan UKM KPR Yang dimana UKM KPR sendiri Sebagai hostnya Dan kami Sebagai Editing Serta Kameramenya Jadi mungkin teman-teman Yang punya passion Di bidang editing Videografi Dan fotografi Bisa bergabung bersama kami Oke Langsung bergabung aja ya Oke Mungkin Tapi Di antara teman-teman Yang lihat video ini Pasti ngerasa bingung nih Kalau misalkan Gabung ke UKM Panorama Harus bisa Pegang kamera kah Atau bagaimana nih Oke Kalau dari itu sendiri Sebenarnya Kami itu Tidak membatasi Untuk teman-teman Berkarya mas Selama mereka mau Untuk bergabung bersama kami Kami akan ajarkan dari nol Karena Dari panorama sendiri Tidak harus memiliki kamera ya Karena kan sekarang Bisa belajar juga Kalau untuk kamera sendiri Kan semua orang Pasti punya HP ya Sebelajar dari HP Dan juga Kita disini Tidak membatasi Teman-teman harus punya kamera Karena pasti nantinya Akan Kami bantu Dan juga Teman-teman pengurus Yang punya kamera Pasti akan memberikan Bantuan juga Kepada teman-teman Jadi Teman-teman Tidak usah khawatir Kalau tidak punya Tidak punya skill Tapi ingin belajar tentang Videografi Editing Atau fotografi Boleh banget Bergabung bersama kami Wah tuh Sudah Diajarin nanti Kalau teman-teman Mungkin belum bisa Pegang kamera Belum bisa editing Pasti akan diajari Di UKM Panorama ini Oke Dari UKM Panorama Kita move Ke masnya Sebelah kanan Monggo silahkan Baik Kami dari UKM Koperasi Mahasiswa Ilham Ramadan Unisma Jadi kami UKM Yang bergerak Dalam bidang Bisnis and Marketing Di sini Artinya kami telah memiliki Bisnes ter sendiri Dan produk ter sendiri Yaitu tempatnya ada di Gedung Inkubator Bisnis Unisma Ada di sebuahnya Perpustakaan Universitas Isra Malang Dekatnya Gerbangnya Masjid Anul Yakin Nah di situ kami juga Memiliki beberapa Pasar Ada retail Ada top up Ada Catering Dan juga konveksi Kami juga melakukan Kerjasama dengan Bisnis-bisnis lain Dan kemudian Koperasi Mahasiswa Ilham Ramadan Unisma Yang bergerak dalam Bisnis ini Mengupayakan Anggotanya untuk Menjadi seorang Mahasiswa yang Kaya akan Entrepreneur Dan juga Kaya akan Bisnisnya Karena kami di sini Mengupayakan dari Mahasiswa Universitas Isra Malang Untuk belajar Mencari cuan Ketika Belajar menjadi Mahasiswa Yang menjadi Program Unggulan kami Atau prestasi kami Yaitu kami Dalam Tahun 2024 Peraih Juara EPK Ormawa 2023 Dan 2024 Ringkat 1 Dalam Kanah pengabdian Dan juga kami Berhasil Mengikuti program Abdidaya P2MW Yang sekarang Saat ini Telah dimiliki Salah satu Anggota kami Berhasil Memiliki bisnis sendiri Yaitu VJBUN Terima kasih Luar biasa banget ya Jadi Mungkin ini salah satu ya UKM Koperasi Mahasiswa Yang mana di sini Kita diajarkan Bukan hanya Memahami sebuah organisasi Sebagai Penjalan program kerja Namun juga Organisasi yang Mampu menghasilkan Cuan Ya Ya seperti itu ya Mampu menghasilkan Cuan Terutama kita sebagai Seorang mahasiswa Mungkin agaknya juga Merasa sama kan ya Kalau misalkan Sebagai mahasiswa Pasti kebutuhan Akan Apa namanya Uang itu Sangat penting Nah seperti itu Mungkin Yang terakhir Masnya boleh silahkan Ya perkenalkan Sebelumnya Selamat siang teman-teman Ya saya dari UKM Kurausahaan Yang dimana UKM Kurausahaan Bergerak di bidang Entrepreneur Jadi teman-teman Kalau masuk ke bidang Kalau masuk ke UKM Kurausahaan Goldenpreneur Jadi Disitu Meliputi ruang lingkup Bidang yang kami Apa Jalani Yang pertama Yaitu Ekosistem Apa lingkungan Yang mendukung Untuk membangun Sebuah usaha Bisnis Antara Si A dan Si B Dan kami Juga didukung oleh Beberapa mentor Dari alumni kami Entah dari alumni kami Terus juga Pembina Dan beberapa relasi Dular sana Yang memang Kita fokuskan Kepada Kewirausahaannya Bisnisnya Yang tujuannya Nanti akan menjadi Pengusaha besar Di luar sana Nah Untuk Prestasi kami Sendiri Pada tahun 2023 Kemarin Kami mendapat Pendanaan Program Pendanaan P2MW Di Salah satu Anggota UKM Kurausahaan kami Ya mungkin Itu teman-teman Apa Kegiatan Kami Selama di UKM Kurausahaan Oke Baik ya Dicentak menjadi Wirausahawan yang Baik Jadi teman-teman Mungkin yang ingin Menjadi seorang Wirausahawan Bisa langsung join Ke UKM Tersebut ya Oke Jadi itulah tadi Bersama Bersama saya juga Teman-teman Penjelasan dari Masing-masing Kota Umum Ada mulai dari UKM Kurs Protokoler Kemudian UKM Kewirausahaan Kemudian UKM Kooperasi Mahasiswa Dan juga yang terakhir Ada UKM Panorama Nah Semoga apa yang Saya disampaikan oleh Kakak yang Luar biasa tadi Dapat menjadi Insight baru Buat saya Anda Dan juga kita semua Yang ada di Universitas Samalang Bahkan semua orang Yang ada di dunia ini Oke Baik mungkin Cukupkan ya Untuk segmen kali ini Terima kasih kepada Kakak Mbak-mbak Mas-mas yang sangat Luar biasa Mungkin Tadi udah Di segmen Keagamaan Kemudian berlanjut Ke segmen Khusus Kemudian kita akan Berlanjut ke segmen Selanjutnya UKM yang bergerak Di bidang Kesenian Oke Jadi buat teman-teman Tetap pantengin terus Video ini Karena kita akan Berlanjut ke Bincang-bincang mahasiswa Di segmen UKM kemahasiswaan Bincang-bincang mahasiswaan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.